Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu hamamayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita Salam, aku sayang kamu Nah kita sedang menjodohkan stoic sama hipatia Ini musang pandan semuanya Ini si stoic pejantarnya Ini hipatia betinanya Nah tadi siang sempat mereka sudah kawin satu kali Tapi saya karena ini pengalaman pertama kali untuk breeding musang Saya belum tahu apakah mereka butuh kawin beberapa kali atau memang cukup sekali Jadi ini masih saya satukan Karena sepengetahuan saya Musang jantan itu tidak merawat anaknya Jadi bisa kita pisah setelah perkawinan mereka berhasil Jadi kita bisa Nah sore kita sudah nyoba ini si Apa namanya si Carol Sama Kita jodohkan sama si stoic Belum mau Yang hampir kayak anjing Kemudian kucing Si pejantan itu biasanya nanti Mengalahkan si betina dulu Baru di kawin Tapi tadi siang itu mungkin karena sudah sama-sama siap kawin Ketika dijatuhkan kayak gini Ini langsung Apa namanya Dikawini Cuma Kami tidak sempat untuk Merekam kecepatan itu Nah butuh energi banyak kayaknya mereka Ini masih kita saduin siapa tahu Mereka memang Lebih nyaman untuk kawin di malam hari Walaupun Ya ketendungan musim kawin mereka itu Bareng Sama musim kawin anjing Makanya kadang-kadang Di alam liar Di musim-musim tertentu Kita bisa menemukan Banyak Anak-anak musang Karena mereka punya Waktu untuk kawin Nah sekarang ini Kalau hitungan Jawa itu Masuk ke Mongso Pitu Musim ke-7 Biasanya bareng Sama padi-padi Mulai Berbunga Nah ini Kita pengen Membreding Musang Yang nantinya Anak-anaknya Akan Dijinakan Kemudian Untuk Dilepaskan Di Apa namanya Kebun kopi Jadi masyarakat bisa Panen kopi Dan Harapannya mempunyai Nilai plus Jadi kalau musangnya Jinak-jinak Kita tidak perlu Apa ya Mengandangi Musang Dan Orang bisa Apa Berinteraksi Dengan musang-musang itu Karena Bagaimanapun Ketika Musang itu Dikandangi Terus kita kasih kopi Ya rasa Kopinya akan Berbeda Dengan Mereka Dibiarkan Secara liar Mungkin Karena Terpaksaan Makan Jadi Akhirnya Kopi yang Belum tua Banget Juga Mereka Makan Dan Ada Kesan Kalau Misalnya Misalkan Apa namanya Musang-musang Ini kita Kandami Terus Kita kasih Makan Kopi Kok Kayanya Menjadikan Musang itu Jadi Mesin Dari Industri Jadi Bagaimana Kita Memanusiakan Manusia Membinatangkan Binatang Dan Memesinkan Mesin Jadi Kita tidak perlu Memesinkan Binatang Jadi Binatang Ya kita Binatangkan Jangan Dimesinkan Biar Sesuai Dengan Apa ya Fitroh 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 Itu Apa ya Bahasa Indonesia Fitroh Fitrah 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 Nah Nah Ini Salah satu Eksplorasi Dari Genkobi Bagaimana Membuat Sistem Konservasi Yang Mempunyai Nilai plus Entah itu Untuk Edukasi Atau Ekonomi Tapi yang Banyak kami Pikirkan Adalah Bagaimana Membuat Konservasi Mempunyai Nilai Ekonomi Karena Bagaimanapun Kesadaran Untuk Menjaga Apa Namanya Kelestarian Alam Menjaga Kelestarian Ekologi Banyak Dipengaruhi Oleh Faktor Ekonomi Begitu juga Dengan Pendidikan Sangat Dipengaruhi Oleh Faktor Ekonomi Walaupun Hampir Seperti Dua Cermin Yang Saling Berhadapan Jadi Saling Memiliki Daya Pengaruh Dan Keter Pengaruhan Misalkan Orang Yang Mempunyai Bajak Ilmu Maka Dia Ekonominya Otomatis Akan Naik Tapi Kadang Pula Orang Yang Ekonominya Tinggi Untuk Meraih Ilmu Ilmu Pengetahuan Itu Lebih Mudah Begitu juga Ketika Apa Namanya Ketika Urusan Perut Ketika Ekonomi Sudah Selesai Untuk Menjaga Kelestarian Alam Itu Akan Lebih Ringan Yang Sebenarnya Ketika Alam Lestari Ya Setar Otomatis Ekonomi Manusia Akan Meningkat Contohnya Contoh kecil Kayak Gini Aja Misalnya Ketika Musang Musang Ini Tetap Lestari Di Alam Liar Dan Petani Kopi Bisa Panen Kopi Luwak Nah Kopi Luwak Dengan Kopi Biasa Kan Harganya Lebih Mahal Kopi Luwak Berarti kan Perekonomian Naik Karena Adanya Habitat Musang Itu yang Saya katakan Bahwa Kelestarian Alam Atau Keseimbangan Ekosistem Akan Menaikan Ekonomi Tapi Itu Secara Apa ya Global Bukan Secara Individu Individu Dan Dengan Jangka Waktu Yang Panjang Masih Satu Spesies Satu Spesies Kami Kawinkan Kami Belum Berusaha Menyilangkan Dengan Spesies Spesies Lain Masih Musang Pandan Semua Dan Ini Dari Jawa Semua Ada Sedikit Ini Beda Sedikit Nah Ini Yang Dari Apa Namanya Megelang Ini Agak Lebih Hitam Nah Sementara Yang Dari Daerah Sini Lebih Ini Warnanya Lebih Terang Ini Juga Dari Sini Dari Kebumen Ini Si Carol Ini Lebih Terang Warnanya Kalau Kalau Yang Dari Bali Walaupun Musang Pandan Itu Lebih Hitam Lagi Nah Saya Tidak Tahu Apakah Itu Kemudian Menjadi Spesies Beda Atau Memang Masih Satu Spesies Sama Hampir Mirip Burung Apa Burung Pleci Burung Cici Kacamata Yang Di Jawa Itu Lebih Kecil Kemudian Lebih Bulat Paruh Nya Lebih Hitam Dan Tebal Sementara Burung Cici Yang Di Lombok Atau Di Bali Itu Lebih Panjang Panjang Terus Paruh Nya Tidak Begit Hitam Kecentung Kebiruan Walaupun Sama Dengan Apa Namanya Cici Kacamata Dada Kuning Misalnya Sama Tapi Bentuk Fisinya Beda Ini Perkawinan Pertama Ini Coba Kita Biarkan Nah Semoga Kita Dapat Riski Untuk Mendokumentasikan Proses Apa Perkawinan Mereka Ya Syukur Syukur Nantinya Sampai Ke Reproduksinya Bagaimana Mereka Melahirkan Cuma Memang Genkobi Belum Punya Kandang 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 Aviari Jadi Belum Bisa Membuat Apa Ya Senatural Mungkin Bagaimana Proses hidup Mereka Proses Apa Reproduksi Mereka Sampai K Peningkatan Populasinya Seperti Apa Kandang Butuh Kandang Yang Besar Kita Belum Punya Siapa Siapa Tau Kan Ada Kawan Kawan Pencinta Musang Atau Peduli Musang Sudah Untuk Bersinergi Dengan Genkobi Bisa Berkomentar Di Video Ini Atau Mungkin Menghubungi Facebook Saya Sebagai Penanggung Jawab Penuh Di Genkobi Gerakan Konservasi Binatang Indonesia Dan Genkobi Merupakan Gerakan Independen Swadaya Walaupun Ini Belum Termasuk Apa Ya Avendik Satu Tapi Juga Populasinya Sudah Mulai Perlu Kita Khawatirkan Baik Sampai Disini Perjumpaan Kita Terima Kasih Rahayu 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 Semesta Menyisi kita Salam Aku sayang Kamu Sampai Iyikata 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 Minyikata Terima kasih.